Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video gue Hari ini adalah salah satu hari yang paling gue tunggu-tunggu Kenapa? Karena hari ini gue dapet sesuatu dari Youtube dan juga Google AdSense Yaitu surat dari Google AdSense Ini artinya penghasilan gue dari Youtube udah bisa dicairkan Jadi nanti di video ini akan gue jelaskan dari awal gue nge-Youtube Sampai gue dapet gaji dari Youtube So pastikan terus kalian simak video ini sampai habis Oke, ciao! Hai, pasti kalian semua udah gak sabar kan? Pengen tau berapa sih penghasilan gue dari Youtube sebagai Youtuber pemula Sebelum gue bercerita tentang penghasilan gue lebih jauh Gue akan sedikit bercerita perjalanan gue dari mulai gue main Youtube Sampai akhirnya gue mendapatkan surat ini Surat dari Google AdSense yang isinya adalah Pin untuk bisa mencairkan penghasilan gue dari Youtube Youtube gue itu gue buat di tahun 2011 Saat itu gue upload video motor gue Fiction yang udah dimodifikasi Nah setelah itu bertahun-tahun gue gak pernah lagi upload video gue Sampai akhirnya gue berpikir di 2018 untuk mengaktifkan kembali Youtube yang gue punya Dan untungnya gue masih inget email dan passwordnya Tepatnya di bulan 5 gue mulai upload video-video lagi Dan banyak juga video-video gue yang waktu itu gue upload Akhirnya gue hapus karena menurut gue itu jelek Kemudian bagaimana syaratnya agar video kita bisa menghasilkan uang dari Youtube Syaratnya yang pertama adalah kita harus mengumpulkan 1000 subscriber Kemudian yang kedua 4000 jam tonton Ingat ya ini 4000 jam tonton bukan 4000 view Jadi misalkan durasi video kalian 15 menit Kalian memerlukan 16.000 orang yang menonton video kalian dari awal sampai akhir tanpa skip Youtube memberikan kita waktu 12 bulan untuk mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton Nah channel gue kemarin gue bisa mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton dalam waktu 4 bulan Jadi gue mulai di bulan Mei kemudian gue sudah mencapai target di bulan September Nah di bulan September itu setelah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton Channel kita itu masih harus ditinjau lagi oleh tim Youtube untuk bisa dimonetisasi Nah monetisasi setiap Youtuber itu berbeda-beda Ada yang paling cepat 1 bulan, ada yang paling lama itu bisa sampai 6 bulan Nah channel gue ini kemarin dimonetisasi hanya dalam waktu 1 bulan Jadi di bulan September akhir itu channel gue sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton Kemudian ditinjau oleh tim Youtube Di Oktober akhir tanggal 31 gue mendapatkan email dari Youtube bahwa channel gue sudah lolos monetisasi Nah itu artinya channel gue sudah bisa masuk iklan dan kemudian menghasilkan uang Channel gue mulai bisa menghasilkan uang mulai bulan November tanggal 1 Nah terus kalau misalkan channel kita sudah bisa menghasilkan uang, apa bisa gajinya langsung diambil? Tidak bisa, syarat untuk bisa mengambil gaji dari Youtube itu kita memerlukan ini Surat dari Google AdSense Surat ini berisikan pin, nanti pinnya itu dimasukin ke akun Google AdSense kita Setelah pin ini masuk baru uang kita ditransfer oleh Google ke rekening kita Nah kemudian syaratnya apa untuk bisa dapat surat ini? Syaratnya adalah penghasilan kalian harus mencapai minimal 1.300.000 Jadi misalkan November kemarin itu penghasilan gue 300.000 Kemudian Desember misalkan 500.000 Berarti kan 800.000 masih kurang Harus nunggu bulan Januari Misalkan Januari itu sudah dapat 500.000 Yang artinya sudah mencapai 1.300.000 Baru Google AdSense mulai mengirim kita surat Channel gue ini kemarin dikirim surat itu tanggal 12 Desember Yang artinya di tanggal 12 Desember gue sudah mencapai batas minimal yaitu 1.300.000 Nah Google AdSense memerlukan waktu 2 minggu sampai 6 minggu untuk mengirim surat ini Jadi surat ini itu kemarin dikirim tanggal 12 Desember Dan baru sampai di gue itu tanggal 21 Februari Yang artinya 2 bulan lebih baru bisa gue dapat surat ini Nah sekarang berapa penghasilan gue yang udah gue dapat dari Youtube Penghasilan gue itu di bulan November pada saat baru dimonetisasi Saat itu subscriber gue masih seribuan Jadi otomatis view-nya masih dikit Bulan November itu gue dapat 500.000 500.000 sekian Dari tanggal 1 November hingga tanggal 30 November Kemudian di bulan berikutnya Bulan Desember Pertanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember Itu gue dapat 2.400.000 Yang artinya ada peningkatan dari bulan November 500.000 Bulan Desember gue dapat 2.400.000 Dan jumlah ini diakumulasi Jadi ending balance-nya Di bulan Desember itu 2.900.000 sekian Kemudian di bulan Januari Pertanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari Itu ada peningkatan lagi Dari sebelumnya bulan Desember 2.400.000 Di bulan Januari itu gue dapat 2.900.000 Penghasilan gue meningkat karena subscriber gue tambah banyak Jadi otomatis view-nya juga tambah banyak Nah untuk bulan Februari sendiri angkanya belum muncul Munculnya nanti di bulan Maret pertengahan Jadi uang yang bisa gue cairkan itu adalah uang yang di bulan November, Desember, dan Januari Kalau di total itu kurang lebih 5.900.000 Nah terus berapa penghasilan gue dari bulan November sampai bulan Februari ini Kalau misalkan dilihat di analistik Youtube Itu penghasilan gue dari bulan November tanggal 1 Sampai Februari kemarin tanggal 17 atau 18 Itu penghasilan gue sudah mencapai 634 dolar Yang artinya kalau dirupiahkan rupiah sekarang 14.300 atau 14.500 Itu sudah mencapai 9 juta lebih Jadi penghasilan gue dari pertama gue main Youtube Dari mulai dimonetisasi bulan November sampai bulan Februari Kemarin tanggal 17 atau 18 Itu gue udah dapat 9 juta sekian Nah penghasilan setiap Youtuber itu berbeda-beda Karena Youtube gue itu masih kecil Subscribernya masih sedikit Otomatis iklan yang masuk juga sedikit Nah bagaimana dengan Youtuber-Youtuber besar Seperti Ria Ricis Atau Halilintar Atau Raffi Raff Entertainment Atau yang lain-lain Itu otomatis iklan yang masuk lebih banyak Dan pendapatan mereka pun pasti lebih banyak Gue ambil satu contoh dari video gue yang terbaru kemarin Yang berjudul tentang cara gue membuat uang 3 juta menjadi 1 miliar Itu videonya sudah ditonton kurang lebih 115 ribu kali Dan dari 115 ribu view itu Uang yang gue dapat dari Youtube itu kurang lebih 70-80 dolar Yang artinya kalau misalkan gue hitung di 120 ribuan view Itu gue dapat kurang lebih 100 dolar Itu karena channel gue masih kecil Bagaimana dengan channel-channel besar yang view-nya sampai jutaan Kalian bisa hitung sendiri deh Misalkan 1 juta view Itu kalau hitungan pendapatan gue itu mungkin bisa sampai 1 ribu dolar 1 juta view Dengan channel kecil seperti gue Kalau misalkan channel mereka besar Pasti dapatnya lebih dari 1 ribu dolar untuk 1 juta view Bayangin kalau misalkan yang nonton mereka sampai 6 juta view Atau 9 juta view bisa kalian bayangkan 9 ribu dolar itu artinya Kurang lebih 100 juta 100 atau 90 juta atau 100 juta Itu gede banget guys Jadi gak heran kalau misalkan youtuber-youtuber kondang Seperti ya Ricis, Atta Halilintar dan lain-lain Itu mendapatkan penghasilan ratusan juta dari Youtube Nah untuk kalian youtuber-youtuber pemula seperti gue Jangan patah semangat Mereka yang besar awalnya dari yang kecil Pendapatan mereka yang banyak awalnya juga sedikit Jadi untuk kalian sebagai youtuber pemula seperti gue Saran gue kalau kalian mau main Youtube Jangan terfokus sama pendapatannya dulu Karena kalau kalian terfokus sama pendapatannya Kalian akan stress berat Misalkan kalian mulai dari 0 Untuk mengumpulkan seribu subscriber Kalau kalian orientasi kalian itu hanya uang Itu akan terasa sangat lama Untuk mengumpulkan 4 ribu jam tonton Itu terasa sangat lama Jadi saran gue Fokus dulu ke konten Kalau misalkan konten kalian menarik Otomatis penonton akan datang sendiri Dan subscriber itu akan mengikuti Jadi jangan fokus ke uang dulu ya guys Penghasilan tiap youtuber itu beda-beda Penghasilan tiap channel itu beda-beda Gak bisa kita pukul rata Mungkin ada yang subscriber sama Seperti gue saat ini 20 ribuan Penghasilan mereka lebih besar Ada yang subscriber sama seperti gue 20 ribuan Penghasilan mereka lebih kecil Oke sementara itu aja di video gue kali ini Semoga bisa menjawab semua rasa penasaran kalian Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian Kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang Silahkan kalian tulis komentar di bawah Insya Allah nanti gue jawab Oke sementara itu aja yang bisa gue bagikan Dan dukung terus channel ini Untuk bisa berkembang lebih besar Dengan cara like, comment, share, and subscribe Akhir kata gue Angga Jonatan undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, and subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!